Pembukaan Pengenalan Kehidupan Kampus atau PKK Mabah 2024, Universitas Brawijaya, resmi digelar pada tanggal 12 Agustus 2024. Pembukaan ini dihadiri oleh Rektor Universitas Brawijaya beserta jajaran, Majelis Woli Amanat, Senat Akademik Universitas, dan 14.821 mahasiswa dari berbagai fakultas. Wakil Rektor 3UB Dr. Setiawan Nurjaya Sakti dalam jumpa persnya mengatakan kegiatan PKK Mabah 2024 akan terdiri dari tiga rangkaian utama. Pertama adalah Raja Brawijaya tingkat universitas dari tanggal 12 hingga 14 Agustus, dilanjutkan dengan Ordik Ormawa tingkat fakultas, dan Open House 56 Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat universitas pada akhir Agustus. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan kehidupan kampus dari sisi akademik, riset, dunia kemahasiswaan, alumni, dan lainnya. Selain itu, wajah ini juga sebagai media pembibitan awal regenerasi kegiatan kemahasiswaan tingkat universitas dan fakultas. Kegiatan bahwa terdiri dari PKK Mabah Tingkat Universitas Raja Brawijaya, kemudian nanti juga orientasi pendidikan dan orientasi kemahasiswaan tingkat fakultas, kemudian juga nanti akan lakukan Open House dengan unit-unit kegiatan kemahasiswaan yang ada, serta tiap-tiap akhir pekan di semester ini akan masing-masing fakultas melaksanakan kerida mahasiswa. Open House nanti kita akan memperkenalkan yang akan berlangsung tanggal 24 dan 25 bulan Agustus itu, akan diperkenalkan mahasiswa baru dengan unit-unit kegiatan kemahasiswaan yang ada. Di situ, kita mempunyai 59 macam unit kegiatan kemahasiswaan, termasuk mulai dari eksekutif mahasiswa, Dewan Perwakilan Mahasiswa, kemudian unit-unit kegiatan kemahasiswaan di bidang keolahragaan, itu banyak sekali, basket, sepak bola, tenis meja, sampai bola pun juga ada. Kemudian unit kegiatan kemahasiswaan di bidang seri juga ada, seperti misalnya tari-tarian, paduan suara, reok, dan lain sebagainya. Itu mereka kita perkenalkan di tanggal 25 nanti, 24, 25 nanti. Maksudnya adalah mereka segera bergabung dengan unit-unit kemahasiswaan yang ada. Manfaatnya adalah dengan bergabung di situ, maka proses regenerasi apabila kakak-kakaknya sudah lulus, akan dilanjutkan dengan adik-adiknya untuk meneruskan itu. Kegiatan PKK Maba melibatkan 800 panitia yang terdiri dari mahasiswa dan dosen dengan menghadirkan narasumber dari Universitas Brawijaya, alumni, dan toko masyarakat, serta dari kalangan praktisi. Pelaksanaan PKK Maba dipusatkan di tiga tempat, yaitu Gedung Semanta Kerida, Gor Pertamina, dan Auditorium Brawijaya.